Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Herlina, staf pengajar Fakultas Teknologi Pertanian Untas Jember, saya sebagai ketua tim konsursia ketahanan pangan dan sekaligus saya sebagai ketua tim penelitian mengenai strategi ketahanan pangan teknik hosting di Kabupaten Banyuwani. Saya dan tim saya, Bunita Kuswardani dan Pak Adiparamu, dan dibantu dengan adik-adik mahasiswa, merupakan penerima hibah penelitian dari Islamic Development Bank untuk bidang ketahanan pangan. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah, kebutuhan akan pangan merupakan hak paling asasi bagi manusia. Kebutuhan akan pangan selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan petuduk sepanjang waktu. Sehingga penyelenggaran negara bersama dengan masyarakat perlu untuk menentukan kebijakan. Sehingga penyelenggaran negara bersama dengan masyarakat perlu untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Kebijakan pangan tidak dapat digeneralisir untuk semua negara dan pemerintah, karena terdapat perbedaan sumber daya dan permasalahan di bidang lain dari setiap negara. Pada tahun pertama penelitian saya, yaitu di tahun 2017, tim kami telah melakukan penelitian tentang identifikasi dan karakterisasi produk pangan lokal etnik using yang dilakukan di lima kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang mayoritas masyarakatnya etnik using. Dari penelitian tersebut telah teridentifikasi beberapa aneka pangan olahan etnik using, yaitu 3 jenis makanan pokok, 12 jenis sayur mayur, 7 jenis lauk pau, 18 jenis jajanan, 4 jenis makanan sepinggan, dan 3 jenis minuman khas etnik using. Sedangkan pada tahun kedua, yaitu tahun 2018, tim kami telah melakukan penelitian tentang diversifikasi dan standarisasi produk pangan olahan etnik using dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Hasil yang diperoleh adalah diversifikasi produk pangan olahan etnik using yang meliputi bagiak kaya serat, ini adalah produk bagiak kaya serat, kemudian selai daging buah pala, tiwul instan dengan berbetang karotin, tiwul instan dengan protein tinggi, kemudian es krim sehat menggunakan polis akarida larut air dari Umi Gembili, kemudian food leather dari daging buah pala, segok kuning instan, dan temulawa effervescent. Sedangkan untuk standarisasi produk dan proses, diaplikasikan ke produk bagiak kaya serat. Ini adalah produk bagiak kaya serat. Suku Osing bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebuah kabupaten yang terletak di wujud paling timur Provinsi Jawa Tiba. Masyarakat Osing sangat kuat dalam memegang tradisi, namun dinamis, sehingga tidak tergerus oleh budaya global. Proses perkembangan kebudayaan yang terjadi pada masyarakat Osing tidaklah terjadi secara tiba-tiba, namun melalui proses yang sangat panjang yang didukung oleh sifat masyarakat Osing yang sangat terbuka bagi masuknya unsur-unsur kebudayaan yang mewarnai dinamika kebudayaan mereka. Salah satu budaya dan tradisi dari masyarakat Osing yang masih dipertahankan adalah makanan tradisional. Makanan tradisional Osing sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tiap acara adat. Seperti selamatan bersih desa, ada warga yang meninggal, dan hajatan seperti pernikahan. Serta acara resmi lainnya. Beberapa kuliner etnik Osing yang sangat prospektif dikembangkan dalam menopang ketahanan pangan, yaitu seperti pecel pitek, dimul, nasi tempong, sambal tempong, kerujak soto, bagiak, manisan pala, dan salib pisang. Pengembangan produk baru dapat diterima masyarakat atau konsumen apabila produk baru dapat diterima. Pengembangan produk baru dapat diterima masyarakat atau konsumen apabila produk tersebut disukai dan diperlukan. Sehingga, sebagai tindak lanjut penelitian tentang identifikasi, diversifikasi, dan standarisasi produk olahan pangat etnik Osing, dalam menopang ketahanan pangat etnik Osing ini, diperlukan penelitian lanjutan. Jadi, pada tahun 2019 ini, kami melanjutkan penelitian dengan judul Komersialisasi dan Hilirisasi Produk Olahan Etnik Osing dalam rangka menopang ketahanan pangat. Dalam tiga tahun penelitian kami, kami sudah menghasilkan beberapa hal, yaitu yang pertama, aneka produk olahan makanan etnik Osing, seperti bakia, kaya serat, dewul, protein tinggi, sego kuning instan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah publikasi ilmiah, yaitu yang pertama sudah publis di jurnal nasional teragritasi agritek, kemudian dua judul yang lain sudah in review dan submitted di agritek juga, kemudian juga ada dua judul di jurnal internasional yang sudah in review dan submitted. Yang ketiga adalah book series yang berisikan hasil identifikasi dan karakterisasi aneka makanan etnik Osing. Ini masih draft yang mau diajukan ke penerbit. Kemudian yang keempat adalah buku ajar, juga masih draft yang akan diajukan ke penerbit. Kemudian yang kelima adalah proceeding internasional, yang statusnya masih in review, mungkin dalam waktu 2-3 bulan akan dipublish. Dan yang keenam adalah draft haki sudah pengajuan, dan yang terakhir adalah kontrak industri. Jadi kami sudah melakukan kontrak industri dengan UMKM yang ada di Banyuwangi, yaitu Udewa Ineng Jaya, tepatnya di Desa Gintangan, Kecamatan Belibing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Dan Udewa Ineng Jaya sudah memproduksi rekomendasi yang sudah kami berikan, yaitu berupa bagia kaya serat dan tewul insan protein tinggi. Ini adalah salah satu produk dari penerbitan kami, yaitu bagia kaya serat. Jadi perpaduan antara tepung mokap, kemudian tepung garuk, tepung gembili, gula, yang dipadu dengan keninger, jahe, susu, jadilah suatu produk bagia kaya serat yang mempunyai rasa yang sangat fantastis, dan mempunyai nilai nutrisi yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah ini proses pembuatan bagia kaya serat ini, tentunya yang pertama dibuat adonan, kemudian dicetak, kami sudah melakukan dengan alat pencetak, sehingga bentuk daripada bagia kami itu adalah seragam. Kemudian dilakukan pengopenan, jadilah suatu produk bagia yang sangat lezat untuk dikontak. Demikianlah hasil 3 tahun pemelitian kami, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.